Maka ya Allah turunkan kami Di saat kami turun kepada mereka Kami ingin menggunakan Kiswatul Anwar Liputi kami dengan cahaya pertolonganmu Cahaya perlindunganmu Sehingga kalau sudah ada cahaya perlindunganmu Tidak bisa diganggu oleh apapun Dan sertakan Kami turun ke mereka Berikan kepada kami Petunjuk Yang bisa kami melihat nanti Ini kawan yang boleh aku temani Ini adalah saudara Ini adalah orang yang boleh aku bergaul dengannya Ini bisnis yang boleh aku ambil Ini kerjaan yang boleh aku kerjakan Hidayatul ipsdipsor Jangan sampai kami buta, gelap Tidak mengerti halal, haram Urusan dengan orang pun tidak bertemu dengan manusia Aku tidak dolem sini, dolem sini Mau menikah katanya pahala Tak tahunya dolem pada istrinya Mau menikah katanya pahala Dolem pada suaminya Sehingga di saat kami harus kembali Kepada mu, ya Allah Maksudnya Melakukan itu semua karenamu Karena Allah benar-benar sampai kepada Allah Jadi, seolah-olah begini Kami mengenalmu, ya Allah Sehingga kami faham, ya Allah Kau ciptakan kami untuk mengabdikan diri kepadamu Akan tapi bentuk pengabdian kami Ternyata kami harus kembali kepada manusia Kepada makhlukmu Maka kami mohon, ya Allah Di saat kami berusaha dengan makhlukmu Jangan sampai kami terganggu dengan mereka Berikan kepada kami perlindungan Dan berikan kami pandangan Untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil Sehingga di saat kami harus kembali kepadamu Kami tidak terpengaruh dengan itu dunia Sehingga kami menjadi orang yang terjaga batin kami Dilihatannya duitnya banyak Mobilnya banyak Rumahnya gedung megah Tapi tidak nyangkut di hatinya Sehingga di saat ada seruan bangun masjid Pondok pesantren Dia orang yang nomor satu Di saat seruan jihad Dia keluar nomor satu Di saat ada orang fakir Dia nomor satu yang membantunya Padahal dia berhidup dengan kekayaan yang melimpah Mungkin dia mendapatkan tahta Jadi raja sekalipun Cuma dia sudah dimiliputi oleh Dengan kiswatul anwar Dia dijaga oleh Allah Dunia tidak menjadikan dia terpleset Dia sudah mendapatkan hidaitul ipsdipsor Dia sudah bisa melihat Mana yang baik dan mana yang benar Maka masunu sirri Maka orang itu terjaga sirnya Batinnya hatinya terjaga Anin nadori ilaiha jenggam Hatinya terjaga Sehingga tidak melihat Dunia dengan terkakum-kakum Sehingga dia lupa Bahwasanya disitu ada yang halal Dan yang haram Jadi tidak gampang terkiur dengan dunia Boleh kaya Tapi tidak tertibu dengan kekayaannya Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam